Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya rilis lagi config terbaru untuk keycam AGC91 yaitu config leica 2024 by game tv official ya config yang satu ini cocok digunakan untuk foto baik di siang hari maupun malam hari serta sudah support watermark secara otomatis ya teman teman contohnya seperti ini ini adalah beberapa sampel foto yang diambil di siang hari maupun malam hari bagaimana review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru oke teman teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya oke untuk selanjutnya langsung kita tes ya kali ini saya akan tes untuk mode foto terlebih dahulu percobaan di siang hari untuk proses shootnya sangat cepat sekali ya teman teman jadi hanya sepersekian detik saja sangat cepat karena by default untuk HDR plus nya saya aktifkan bukan yang disempurnakan ya tapi saya aktifkan yang HDR plus jadi untuk proses shootnya sangat cepat sekali ya seperti ini oke bisa dilihat untuk hasilnya mantap banget ya seperti ini ini beberapa sample fotonya ini semuanya foto sambil di zoom ya teman teman kemudian kita coba juga objek dekat fokus dekat ya atau fokus makro seperti ini hasilnya teman teman jadi untuk makroan cocok banget kemudian untuk objek orang juga mantap untuk warna kulit aman oke untuk selanjutnya kita tes untuk di malam hari ya sekalian kita coba untuk watermark nya untuk tombol watermark nya ada di atas seperti ini nah ini bisa kita munculkan menu watermark nya dengan cara di tekan yang lama ya tekan dan tahan maka akan muncul menu watermark nya seperti ini teman teman dan watermark nya bisa kita pilih sesuai selera disini ada empat pilihan dan ini sample fotonya seperti ini jadi kita bisa menggunakan lima mode ya dan ini bisa kita custom teman teman bisa kalian rubah kalian isi dengan nama kalian sendiri ya sesuai dengan selera oke langsung kita coba ini kalau kuning seperti itu berarti watermark nya sudah aktif ya kita coba langsung kita jepret oke tunggu beberapa saat masih memproses ya dan seperti ini hasilnya ini untuk watermark nya ya ini watermark yang pertama tadi yang standar selanjutnya kita coba lagi teman teman kita coba yang ini ya oke jadi kita bisa custom sendiri untuk watermark nya ada banyak pilihan dan ini langsung secara otomatis ya hasilnya keren banget seperti ini teman teman ini beberapa sampel foto menggunakan beberapa watermark ya dan untuk di malam hari objek orang yang juga aman warna kulit aman ya kemudian ini untuk mode astrofotografi juga bagus banget selanjutnya untuk videonya masih belum stabil ya teman teman bisa dilihat masih goyang goyang seperti ini mungkin di next video akan kita coba lagi ya kalau untuk video diam seperti ini hasilnya bagus banget ya ini sambil saya zoom hasilnya mantap tapi untuk jalan masih goyang goyang teman teman oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial langkah yang pertama silahkan di download terlebih dahulu bahan-bahannya di sini untuk bahannya ada dua file ya yaitu gcam nya itu sendiri gcam agc91 disini yang saya gunakan adalah versi 13 buat yang belum punya silahkan di download terlebih dahulu kemudian yang kedua silahkan di download konfikenya yaitu konfik leica 2024 baik mtv ofisial ya nanti untuk linknya semuanya tertera di kolom deskripsi dan untuk konfikenya nanti ada di Google Drive ya teman-teman oke untuk selanjutnya kalau sudah di download download langsung di install ya Nah di sini saya downloadnya yang paling atas sendiri ya teman-teman untuk gcam nya karena untuk gcam nya ada banyak versi Hai nah saya downloadnya yang paling atas sendiri yang ini hai oke Hai kalau sudah di download langsung di install untuk install nya seperti biasa seperti menginstal aplikasi pada umumnya ya karena di sini saya sudah punya maka langsung saya buka ya untuk pertama kali silahkan diizinkan semua seperti ini Hai Oke sampai disini untuk instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfikenya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfikenya dengan cara masuk ke menu setting Nah untuk settingnya di gcam agc91 ini berbeda dengan dengan yang biasanya ya teman-teman kalau biasanya menunya ada di atas untuk yang gcam91 ada di bawah ya di pojok kiri bawah disini Hai nah seperti ini kemudian kita masuk ke setelan lainnya Hai selanjutnya kita ke custom file yang ini Hai kemudian kita pilih save lalu yes ini tujuannya untuk membuat folder agc91 ya yang nantinya kita akan copy konfikenya ke folder tersebut selanjutnya kalau sudah langsung saja konflik yang tadi sudah didownload silahkan dibuka ya teman-teman Nah untuk membukanya disini saya sarankan kalian gunakan aplikasi ZR Shiver karena ada beberapa device itu enggak bisa di extract menggunakan file manager bawaan jadi kalian harus menggunakan aplikasi ZR Shiver kalau sudah langsung dibuka aplikasinya selanjutnya selanjutnya silahkan di extract ya dengan cara di klik seperti ini lalu extract disini kemudian masukkan passwordnya untuk passwordnya 2024 ya seperti ini kemudian oke Hai setelah di extract langsung saja dibuka Hai maka di dalamnya akan terdapat tiga konflik disini untuk konfliknya tersedia versi auto jpg dan uv jpg untuk level kamera 2p full sedangkan uv untuk kamera 2p level 3 silahkan disesuaikan dengan device yang kalian pakai untuk mengecek level kamera 2p silahkan gunakan aplikasi kamera 2 Pro B ya teman-teman download di playstore Oke kalau sudah langsung saja di copy konfliknya dengan cara kita pilih banyak seperti ini dan kita tandai lalu kita tekan dan tahan lalu kita salin Hai ke memori perangkat internal selanjutnya masuk ke folder download Hai lalu cari agc91 kemudian konflik dan kita pas tekan disini ya di dalam folder konflik Oke untuk selanjutnya kita buka lagi gigamnya Hai kemudian kita lakukan restore konflik Nah untuk restore konfliknya tidak sama dengan gigam seperti biasanya ya tapi khusus untuk gigam agc ini ada di atas seperti ini teman-teman di pojok kanan atas yang ini ini ya pojok kanan atas Hai selanjutnya kita pilih load konflik Hai nah disini konflik yang tadi kita copy sudah masuk ya Hai lalu selanjutnya pilih konfliknya sesuai dengan level kamera 2p di HP yang kalian pakai karena disini HP saya untuk level kamera 2p nya ada di level 3 maka saya gunakan yang yuv kalau sudah centang hijau seperti ini lalu di load Hai Oke sampai disini untuk restore konfliknya sudah sukses ditandai munculnya fitur-fitur seperti ini ya teman-teman jadi untuk AF modnya muncul seperti ini ini untuk biar menandakan lebih enak untuk membedakan apakah sudah terrestaur atau belum ya kalau sudah muncul seperti ini berarti restore konfliknya sudah sukses dan gigam siap untuk digunakan Hai Oke seperti itu ya teman-teman Hai Nah untuk videonya sendiri teman-teman kalian harus setting sesion id-nya agar bisa work ya untuk stabilisasi nya tapi enggak semua device bisa tapi bisa dicoba ya buat kalian yang ingin mencoba apakah work atau enggak caranya masuk ke menu setting seperti ini Hai selanjutnya kita pilih lens setting lalu kita pilih Hai yang pertama main kamera terlebih dahulu Hai lalu kita geser ke bawah stream configuration Hai nah disini teman-teman di bagian operation mode for video nah ini dicari sesuai dengan device yang dipakai oke nanti untuk kampusnya akan saya sertakan di kolom deskripsi kalau disini nggak muncul kalian bisa manual input disini ya Hai nah disini dimasukkan angkanya teman-teman oke seperti itu ya teman-teman nah untuk selanjutnya gcam ini juga support lut ya untuk cara memasukkan lut sudah pernah saya share di video sebelumnya silahkan di cek nanti untuk next video akan saya share juga untuk lut versi terbarunya karena video ini biar enggak terlalu panjang maka cukup sekian ya semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai